assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pemakasan official yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau memberikan informasi tentang juknis langkah-langkah penyaluran dana penyaluran dana pos ya ataupun langkah-langkah persiapan pencairan dana BOP RA dan Bos Madrasah tahun anggaran 2022 yang mana surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2021 Oke kita langsung saja ya dan terima kasih baik buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak dan yang belum subscribe mohon di subscribe karena subscribe itu gratis dan mohon doanya semoga channel saya ini semakin berkembang dan semakin banyak yang menonton Oke kita langsung masuk ya ke pembahasan kita saya akan memberikan informasi berkaitan dengan pencairan yang mana lembaga ataupun dana bosnya ataupun dana BOP tidak akan cair kalau lembaga tidak melakukan dua hal yang pertama disini kita langsung mas kita bicarakan dulu tentang langkah-langkah persiapan pencairan dana BOP ataupun bos terlebih dahulu Oke kita langsung masuk ya kita langsung di poin kita yang pertama yaitu eh ah dimohon kepada saudara untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut ya disini juknisnya melakukan sosialisasi kepada daerah di madrasah di daerah di madrasah di serta memangku kebijakan terkait pemahaman penduduk mis bos ataupun BOP yang mana dapat diakses melalui link ini ya http bos kemenat go.id langsung masuk se-atau segera menyusun melangkahkan persiapan pencairan dana BOP selanjutnya pelaporan potensi BOP ataupun RA paling lambat 31 Januari 2022 kita langsung menetapkan tim pengelola BOP ataupun bos tahun anggaran 2022 2022 2022 langsung kita langsung masuk ke poin lima ya mengusahakan pemberian insentif kepada operator lah ini Insyaallah dalam waktu dekat semoga Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan di insentif khusus kepada operator yang yang sekiranya dapat membantu karena pada tahun ini termasuk tahun data untuk operator ya terlalu dari saking banyaknya berapa aplikasi diantaranya Bos Kemenat emis pembaruan emis terus simpatika ANBK ACMI dan sebagainya semoga operator diberikan kesehatan wulaf ya dan yang yang langsung yang keterakhir ya langsung ketelapan melakukan penetapan cut off data emis sebagai alokasi anggaran BOP ataupun bos tahun 2023 dengan pemberhentian memperhatikan kalender penyusunan anggaran pendapatan belanja tahun APBN ya langsung kita masuk ke poinnya ya kita langsung masuk ke poin yang mana pertama itu bagi teman-teman ya yang jangan khawatir ataupun jangan terkejut kalaupun bos atau BOP nya tidak cair yang mana kalau lembaga disitu tidak mengerjakan dua hal yang pertama kalau lembaga sudah di jadi sudah menjadi sasaran EDM aircam artinya sudah menjadi sasaran pada tahun sekarang kalau tidak mengerjakan aplikasi aircam nya atau tidak mengikuti BIMPEC tahun 2021 ini maka lembaga tersebut akan tidak akan mendapatkan bio tidak akan mendapatkan bos terus yang kedua lembaga yang tidak mengerjak atau tidak melakukan atau tidak mengupload berkas ya di di bos kemenak artinya tidak memberikan laporan tentang tentang penggunaan dana yang kemarin artinya untuk lembaga tersebut maka lembaga tersebut tidak akan mendapatkan ataupun tidak dicairkan dana bosnya untuk teman-teman dimohon untuk melakukan untuk melakukan pengupload SPJ ataupun berkas yang lainnya di portal bos kemenak dan apakah ada edaran kalau lembaga tidak melaksanakan EDM ataupun aircam bagi sasaran BIMPEC 2021 sudah dijelaskan kemarin di reform ya reform madrasah bahwasanya tidak akan cair kalau lembaga disitu tidak mengerjakan EDM aircam bagi yang mengikuti BIMPEC bagi yang menjadi sasaran BIMPEC tahun 2022 2021 sekat artinya sekarang terus ada informasi lagi ya bagi teman-teman ya disini terus disini ada penyelesaian EDM dan aircam 2021 dan aircam 2022 jika komponen biaya tidak tidak ada gunakan komponen lainnya ini bisa di diperhatikan untuk teman-teman ya untuk yang sudah mengikuti BIMPEC 2020 2020 gunakan aplikasi aircam bagaimana kalau EDM nya belum selesai untuk pengerjaan deadline semuanya pada tanggal 30 November oke sekian dari kami sekian dari saya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.